Kota Tual Taman Kota Tual berada tepat di seberang jalan dari Balai Kota Tual. Memasuki Taman Kota, kita akan melihat sebuah monumen berdiri tegak. Ini merupakan monumen perjuangan pemekaran Kota Tual. Sudah lama masyarakat Kota Tual ingin bergerak secara mandiri sebagai suatu wilayah administratif. Mereka percaya bahwa Kota Tual memiliki potensi luar biasa, sehingga jika berdiri sendiri, maka pembangunan akan menjadi lebih terfokus. Karena itulah mereka berjuang untuk menjadi daerah otonom. Dan perjuangan itu diwujudkan di tahun 2007. Taman ini pun dibangun oleh pemerintah kota sebagai peringatan perjuangan mereka. Di sini masyarakat dapat berinteraksi dan bersosialisasi bersama dalam keadaan santai. Nah, ini dia Taman Kota Tual. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika Anda berjalan-jalan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tetap ikuti perjalanan saya. Kota ini memiliki semboyan maren, yang artinya bekerja sama atau gotong royong. Ini adalah budi pekerti yang dimiliki oleh masyarakat Maluku pada umumnya, yang diangkat dari nilai-nilai kekeluargaan dalam adat istiadat. Taman yang indah merefleksikan keindahan kehidupan orang masudara di tanah ini. Udaranya sejuk sekali. Lagi-lagi mood saya semakin bertambah nih untuk jalan-jalan lagi di bagian lain Kota Tual. Saya jadi ingat pesan teman-teman sebelum saya datang ke Tual. Mereka menitipkan oleh-oleh, sepertinya dari sini kita akan singgah sebentar ke tempat belanja oleh-oleh khas Kota Tual. Siapapun dari manapun dia datang, saat berkunjung ke Kota Tual pasti akan dimintakan oleh-oleh berupa embal atau kacang botol. Itu adalah oleh-oleh yang sangat wajib di Kota Tual untuk dibawa pulang. Perjalanan saya telah terlalu lama. Sangat mudah menemukan tokoh yang menjual oleh-oleh ini. Mayoritas para pedagang yang berjualan oleh-oleh ini berketurunan Arab Maluku. Sehingga, lokasi tempat saya berbelanja ini sering disebut kampung Arab. Embal adalah cembilan khas Tual yang terbuat dari singkong yang telah menjadi tepung. Dari tepung inilah dibuatlah embal. Perlu kamu ketahui, banyak sekali varian rasa embal. Mulai dari embal keju, embal coklat, embal kacang, dan tentu saja embal love yang sangat terkenal karena bentuknya seperti hati itu. Kali ini, mood saya ingin memakan embal keju. Saya pun membelinya seharga Rp25.000 per dusmika. Ada juga kacang botol dan kacang dengan varian rasa lain yang dikemas secara unik khas Kota Tual. Pastinya sangat cocok dimakan ditemani suguhan lainnya yang Anda sukai. Khusus untuk embal love dan embal kacang, bisa bertahan sampai tiga bulan lebih. Seringkali, anak daerah yang pergi merantau minta dikirimkan embal oleh orang tua mereka di Tual. Setidaknya setiap gigitan embal bisa membawa angan mereka kembali ke rumah tempat kelahiran mereka di Tual. Embal memang makanan pengobat rindu. Kelak jika saya kembali ke Ambon, setiap makan embal pasti akan merindukan Kota Tual ini. Setelah ini, saya akan mencari tempat tenang untuk bersantai. Seperti yang saya katakan, kehidupan masyarakat di sini walaupun modern, namun masih dekat sekali dengan alam. Seperti yang saya lihat dari atas jembatan Faire. Jembatan gantung yang menghubungkan dusun Faire ke Jembatan Dulah, Selatan, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Jembatan ini menghubungkan kedua daratan ini yang memudahkan mobilisasi masyarakatnya. Mereka pasti kagum melihat pemandangan laut yang memukau setiap harinya seperti ini. Hari ini sepertinya adalah hari yang sibuk bagi mereka. Saya pun sibuk, sibuk jalan-jalan keliling Kota Tual. Saatnya untuk mengunjungi tempat wisata alam yang ditawarkan Kota Tual. Sebuah tempat yang bisa dikunjungi untuk menenangkan pikiran. Namanya adalah Waren Ngadi. Sebuah danau luas dan kenal. Membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk berkendara dari Kota Tual menuju Desa Ngadi. Tempat danau ini berada. Nah, akhirnya saya tiba di Waren Ngadi. Sebuah danau yang ada di Desa Ngadi. Dan tentu saja bagi Anda semua yang ingin menenangkan pikiran, sangat cocok untuk datang di danau ini. Ikuti saya dalam Persona Indonesia. Waren Ngadi. Waren sendiri adalah bahasa daerah yang bisa diartikan sebagai danau. Sementara Ngadi adalah nama desa tempat danau ini berada. Waren Ngadi masih diikitari hutan yang lebat yang dijaga oleh masyarakat sekitarnya sebagai hutan lindung. Kita dapat melihat pemandangan pohon sagu pada jalan setapak menuju danau. Sungguh pemandangan yang memukau. Dan memberikan suasana yang sangat teduh. Tidak heran jika orang-orang yang bekerja keras selama seminggu akan lebih memilih meluangkan waktu di Waren Ngadi. Karena mereka bisa lebih bersantai dan meregang di sini. Sangat teduh dan damai. Jika Anda penggemar fotografi alam, saya rasa ini adalah lokasi yang tepat untuk melancarkan jurus-jurus Anda. Suasana pedesaan yang klasik ditambah aroma alam yang khas membuat mood Anda akan semakin baik dan baik lagi. Dilihat dari atas, saya bisa membayangkan betapa di zaman dahulu kala, danau ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di hutan lebat yang mencari sumber air minum. Semuanya pasti berkumpul di sini. Keren sekali kan? Dan sekarang geliran saya yang bertandang ke Waren Ngadi. Beristirahat sebentar sebelum melanjutkan petualangan lain di kota Tual. Terima kasih telah menonton!